Ketua DPRD Provinsi Gerontalo Paris Yusuf memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberadaan eksistensi TNI yang pada hari ini melaksanakan hari jadinya yang ke-78. Hal ini diungkapkan Paris Yusuf usai dirinya mengikuti kegiatan rangkaian upacara puncak peringatan PUT TNI ke-78 yang berlangsung di lapangan Kiban Yonif 713 ST, Lilooh, Kota Korontalo. Paris Yusuf turut bersyukur karena pada hari ini tepatnya tanggal 5 Oktober 2023 kita semua rakyat Indonesia bahagia dan bangga karena hari ini merupakan hari ulang tahun TNI yang ke-78 tahun 2023. Sehingganya keberadaan daripada hari ulang tahun pada hari ini menunjukkan bahwa TNI di Indonesia yang sudah berumur 78 tahun sudah eksis dan telah melaksanakan tugas-tugas sebagai pengawal bangsa. Oleh sebab itu menurut Paris Yusuf atas nama lembaga DPRD Provinsi Korontalo ia menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberadaan eksistensi TNI yang hari ini merupakan hari jadinya ke-78. Menurutnya TNI selama ini telah melaksanakan tugasnya secara profesional dan telah mengabdi dengan luar biasa. TNI sebagai patriot NKRI dan TNI sebagai pengawal demokrasi untuk Indonesia Maju. Hari ini tanggal 5 Oktober kita semua rakyat Indonesia berbahagia dan berbangga karena hari ini merupakan hari ulang tahun TNI yang ke-78 tahun 2023. Sehingga dengan keberadaan daripada hari ulang tahun pada hari ini, ini menunjukkan bahwa TNI di Indonesia yang sudah berumur 78 tahun sudah eksis dan telah melaksanakan tugas-tugas sebagai pengawal bangsa yang luar biasa. Oleh dan sebab itu, atas nama lembaga kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keberadaan eksistensi TNI yang hari ini memperingati hari jadi ke-78. TNI selama ini telah melaksanakan tugasnya secara profesional dan telah mengabdi yang luar biasa. TNI sebagai patriot NKRI, sebagai patriot NKRI dan juga TNI sebagai pengawal demokrasi untuk Indonesia Maju. Karena tanggal 4 terakhir pengawal demokrasi itu Pak? Saya kira selama ini dalam konteks itu TNI menunjukkan netralitas yang cukup maksimal dan itu terbukti di lapangan dan tadi juga dalam amanat Panglima itu antara lain butir-butir yang kena untuk ditindaklanjuti oleh seminggu penjajaran TNI. Saya kira itu semoga TNI semakin hebat, semakin bagus dan semakin listari, semakin jaya dalam mengawal NKRI ke depan. Terima kasih. Politikus Partai Golkar ini menilai bahwa kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat serta dalam hal demokrasi TNI telah menunjukkan netralitasnya. Hal ini terbukti yang dilakukan para personil TNI di lapangan maupun penyampaian amanat Panglima TNI. Semoga TNI semakin hebat, semakin bagus, semakin listari dan semakin jaya dalam mengawal negara kesatuan Republik Indonesia lebih maju. Tim Liputan melaporkan.